Yo what's up guys, jadi selamat datang kembali atau mungkin pertama kalian nemuin channel kita di RPGener guys ya Jadi sama aku Eternak kali ini guys Jadi di video kali ini kita akan bahas yaitu recap atau apa-apa saja yang kita bahas dari Samba and Me part 5 semalam Jadi misalnya kalau kalian ketinggalan, misalnya kalian gak sempat nonton live streaming kita guys Jadi kita akan buat recapnya setiap hari minggu Jadi Samba and Me Sabtu main dan bahas game itu akan selalu hadir insya Allah pada setiap malam minggu ya guys ya Dan akan disusul dengan satu video untuk recap update-update yang penting-pentingnya temen-temen ya Jadi selamat datang guys dan kita mulai saja recapnya Samba and Me part 5 mulai dari sekarang guys Jadi yang pertama yaitu soal Genshin Impact ya guys Ini drama Genshin Impact, game yang emang selalu drama Genshin Impact guys ya Tapi drama itu bukan selalu buruk ya, drama juga itu bisa mengangkat ke popularitas temen-temen ya Jadinya sekarang ini drama Genshin yang lagi hangat ya guys ya Artinya selalu ada drama tapi kalian itu tentang suara Genshin Impact yang mengaku belum dibayar guys ya Jadi ini guys ada tweet dari voice actor ya ini lebih ke Inggris guys ya Aku gak liat masalah, artinya aku belum nemu masalah soal Cina ataupun misalnya Jepang guys ya Jadinya Genshin Impact itu ini, ini katanya mereka, ini ada tweet di atas aku temen-temen Ini katanya mereka itu gak dibayar sekitar 4 bulan temen-temen ya Ininya dari, ini studionya temen-temen ya Jadinya ini studionya guys, ini mereka gak membayar ya sekitar 4 bulan lebih Dan mereka itu bukan cuma satu aja guys ya Ini adalah tweetnya lagi dari Zulu dan Lima, Korina, Digestain Istilahnya temen-temen ya, yang artinya ini dia pengisi suaranya Paimon untuk yang Inggris temen-temen ya Jadinya dia bahkan sampai terlilit hutang ya guys ya, dan susah membayar karena kontrakannya Misalnya segalanya karena proyeknya belum dibayar guys Tapi untungnya ada titik cerai ya guys ya, ini ada disini Hoyover sedang tinggal kegas masalah gaji pengisi suara Genshin Impact Temen-temen ya, yang berarti Hoyover sendiri guys ya Kami sangat menyayangkan saat mengetahui situasi yang sedang terjadi Genshin Impact menjunjung tinggi nilai dan respek hasil kerja keras dari pilihan terlibat Mendukung para pengisi suara untuk mengklaim mereka temen-temen ya Mereka sudah mengirim pembayaran ke studio, rekaman tepat waktu Dan kami langsung mendesak serga untuk membayar Jadi ini lebih ke kesalahan studionya ya guys ya Jadinya oknum-oknumnya ada yang misalnya mungkin bla 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 Kita nggak tahu sifatnya manusia Jadinya ini dia belok Dan akhirnya ini sampai ini Hoyover kena getahnya Tapi aku katakan lagi ini sepenuhnya bukan salah Hoyover sih guys ya Dan ini juga mereka studio rekamannya itu Katanya ini yang udah ini banyak sekali merekam ini proyek-proyek union yang gede Tapi sayangnya ini Genshin Impact nggak termasuk dengan proyek-proyek yang gede union tersebut ya guys ya Ini sesuai dengan banyak orang ternyata masalah ini berhubungan dengan pihak studio ya guys ya Yang ini mengisi suara Inggris Berarti yang JP dan ini Cina udah nggak ada masalah waktu Apalagi Cina kan ini basisnya di Cina kan guys ya Hoyover sih temen-temen ya Jadinya ini Hoyover juga Kenapa misalnya serius mereka ini sedang mencari solusi alternatif Memberi update secepatnya ya guys ya Jadinya ini kalian nggak perlu terlalu khawatir misalnya temen-temen Jadinya ini akan seperti biasa Genshin Impact sudah biasa drama temen-temen ya Jadinya ini bukan sepenuhnya salah mi hoyo ya guys ya Ini ada juga artikelnya yang langsung dari Inggrisnya temen-temen ya Ini misalnya Zulu yang tadi juga Tapi ini dia jelaskan dari Inggris Istilahnya kayak gitu temen-temen Dan ini nggak ada beda-bedaannya guys sama Gamer WK ini tadi Cuma ini dia bedanya yaitu versi Inggrisnya ya Jadinya mereka udah klarifikasi sama ini guys Mereka udah bayar jadi tinggal itu studionya Yang ini emang ini sepenuhnya bukan sepala Consumers ya guys ya Bahkan juga ini si Brandon Winkler katanya Untuk berterima kasih pada mi hoyo ya guys ya Ini artinya twitternya yang langsung temen-temen ya Jadinya mereka udah ini Mereka udah kayaknya udah mencapai kesetujuan atau gimana Ini tadi yang ini versi Indonesia nya itu yang seperti yang tadi guys ya Kami sangat menyayangkan bla 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 itu ininya ya Dan ini juga studionya ini yang bener-bener ini ada oklumnya guys ya Nah sekarang setelah permasalahan drama Genshin Impact dan Hoyover Kita lanjut ke pembahasan kedua yang itu yang semalam ya Yang selanjutnya itu adalah tentang kita akan memasuki era baru di Genshin Yaitu 4.0 ya guys ya Aku kecilin dulu sedikit suaranya temen-temen ya Biar lebih ini Jadinya ini bakal ada konten Dan ini kenapa Kalau misalnya kalian kenal aku istilahnya guys Aku udah jarang main Genshin Tapi karena ini kita ada tradisi guys ya Aku selalu gacha untuk Archon ya guys ya Jadinya kita akan bahas Genshin dan livestream Genshin Untuk beberapa waktu ke depan Sampai Archon kita dapatkan temen-temen Jadi kalian yang kalian lihat ini perubahan jadwal dari livestream kita Nah ini kita bakal dapat fonten ya guys ya Kemungkinan Agustus guys ya Atau enggak Juli ke depan Jadinya aku baru main Genshin lagi Jadinya aku enggak tahu temen-temen ya Dan kita ini kalian misalnya kolom komentar Kapan tepatnya itu bakal updatenya 4.0 guys Dan apa-apa saja yang baru Nah ini sepertinya kita udah bisa menyelam dan lain-lain temen-temen ya Tinggal kita lihat lagi dimana Semoga ini ada lagi perubahan misalnya dari gameplay Genshin Misalnya lebih baik lagi Ya guys ya jujur aja Aku pribadi guys ini masih mencari motivasi guys ya Sekarang motivasiku seperti aku bilang tadi Itu Archon guys ya Tapi ini cukup menarik guys ya Dengan ini fonten 4.0 Jadinya kita akan main lagi Sampai kita dapatkan ini guys Archonnya lagi seperti biasa Nah setelah itu dari situ kita mulai lagi Nah sekarang kita pindah guys ke topik ketiga dari update Samba and Me part 5 semalam ya Nah ini yang ketiga yaitu Unending Down ya guys Ini adalah trailer ya guys ya Yang kita dapatkan dari sumber Youtube temen-temen ya Jadinya ini adalah salah satu game RPG action dan berbalut anime Dan seperti kalian lihat ini Grafiknya fantastik sekali guys Ini sangat-sangat semalam temen-temen Pada excited ya guys ya Kenapa? Karena ini kita jarang sekali dapatkan di tipikal game gacha Jujur aja guys ini jauh lebih baik grafiknya ya guys Yang aku lihat ya daripada Genshin Impact ya guys ya Yang itu yang aku lihat temen-temen ya Gimana menurut kalian bisa setuju atau enggak Gimana menurut kalian guys ya Dan kalian lihat juga suasananya dia lebih ke alam yang lebih ini guys ya Misalnya kayak lebih pekat gitu guys ya Pekat maksudnya ini kayak Kalian lihat itu suasananya kayak mencekam-mencekam sekali ya guys ya Lihat ini battle-battlenya cukup seru guys Dan ini source-nya dari Youtube ya Tapi mungkin source-nya awal-awalnya dari Billy-Billy juga ya Nah ini kita percepat sedikit guys Ini sampai 6 menit lebih ya Ini-ini-ini Lihat-lihat Ini seperti ini Lihat betapa bagus sekali grafiknya guys ya Grafiknya ini sangat-sangat luar biasa temen-temen Dan seperti kalian lihat ini juga Kemungkinan besar di PC ini HP mungkin meledak Tapi artinya kita Ini enggak muncul Mungkin ini tahun ini Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi guys ya Semoga enggak lama Biasanya soalnya ada beberapa game Yang ini udah kasih lihat Trailer bagus Tapi jadi goib guys Ini kita lawan bossnya ya Bossnya juga disini lumayan ini guys ya Lumayan Oh gila lumayan fantastik guys ya Dan ini ada Ada kepalanya di atas gitu ya guys ya Ada kepalanya di atas itu ya Jadinya ini sangat-sangat menggugah temen-temen ya Kita percepat sedikit ya Nah ini-ini Lihat ini pertarungan melawan boss Dan juga ini ada bar HP-nya di atas Dan ini emang Dari China temen-temen ya Ini sangat-sangat keren ya guys ya Pokoknya ini aku suka sekali Game-game yang kayak gini guys Seperti Hethergazer Campuran dari yang lain-lain juga Temen-temen ya Jadinya nanti kita akan coba game ini Namanya sesuai legacy Namanya Warisan itu RVGener ya guys Semoga Kalian senang enjoy ya guys Dan ini channel ini menjadi favorit buat kalian Uh ada ultimatnya juga ya guys ya Nah itu keren sekali Uh lihat loh guys Kalian lihat guys Betapa sangat-sangat luar biasanya Betapa sangat-sangat luar biasanya Mencekamnya ininya guys Suasananya kayak gitu Kayak bener-bener Event-event Apocalypse ya guys ya Coba kalian menurut kalian gimana guys Dan ini juga Oh gila sih Ada puzzle-puzzlenya juga kan ya Uh gila ada trap-trapnya juga Lihat Ini bener-bener GG sekali sih guys Oh my god Oh my lord guys Ini yang sangat-sangat semalam ya guys Aku udah nonton semalam Tapi tetap-tetap terkesima guys Uh Keren-keren Keren sekali guys Bayangin Ini bukan pertama kali aku nonton Semalam aku juga sempat nonton Tapi keren sekali guys ya Bener-bener luar biasa keren guys ya Coba kita maju sedikit ya Oh ini yang ini semalam dilawan Yang seperti kalian ini Kayak Mengingatkan pada beberapa musuh ya guys Atau villain di Ini ya Di game-game lain kayak gitu guys Ini kayak yang kayak gini udah biasa ya Istilahnya Kekupupu-kupu dan segalanya Tapi ini keren-keren sekali musuhnya Katanya juga disini Katanya perfect dodge-nya gitu Sangat sulit dilakukan guys ya Kalian butuh berapa kali dodge Terus kalau bisa ini perfect dodge ya Berarti ini bener-bener di uji skill kalian Temen-temen ya Kita gak tau gimana nanti sistemnya Apakah gacha, weapon, atau kostum Atau apa guys ya Tapi ini yang aku liatnya Dari ininya gameplaynya ya Ini kemungkinan besar Bisa juga gacha ya Kemungkinan besar Kita gak tau Apakah itu weapon Atau enggak Tapi yang satu yang pasti Kita semua Sangat-sangat senang Kalau misalnya ini datang guys ya Nah ini sebelum kita pindah Ke topik yang berikutnya guys ya Ini juga yang semalam Wuuu Keren sekali Wuuu Liat loh Liat loh guys Jujur aja guys Ini menurut aku Grafiknya lebih mengalahkan Genshin Temen-temen ya Apakah ini jadi pesaing Genshin Atau misalnya gimana guys Kalian jangan lupa Tulis di kolom komentar guys ya Tapi ini sebuah-sebuah Sangat-sangat fantastis ya guys ya Sangat-sangat fantastis guys Ini open world Buset bro Bro Wah gila sekali sih guys Gila sekali ya Ini keren sekali guys Keren sekali guys Sepertinya aku masih Pengen lama-lama nonton guys Tapi kita harus Pindah ke topik selanjutnya Wuuu Ada S juga guys ya Wuuu Ini yang kastil-kastil semalam ya Aku masih ingat ya Keren sekali co Oh co keren sekali ya guys ya Nah terus kita pindah Langsung ke ini guys ya Ini Bliss Soul Resonance ya guys ya Jadi ini katanya Ini gameplay juga Yang ini action RPG ya guys ya Ini katanya yang baru hadir Guys ini game Jepang ya Kena tulisannya ini Rata-rata Jepang Nah ini lebih ke ini guys Dia lebih ke ini battle ya Jadinya gak tau ini Battlenya yang aku Kita lihat semalam itu Bersama ini Komunitas-komunitas Temen-temen komunitas ya guys ya Anak-anak itu Satu lawan satu guys ya Jadinya ini Terima kasih untuk PS360 HD 2 Yang udah ini Yang udah upload guys ya Jadinya ini Nanti aku taruh-taruh Linknya di deskripsi Biar bisa kalian cek-cek Dan mungkin kalian bisa Ini Lihat-lihat komen-komennya Dan segala macam Terkait Perkembangan terbaru Tentang game ini guys ya Tapi ini Soul Resonance Benar-benar Membawa angin segar juga guys ya Tahun-tahun ini Dan tahun-tahun depan Tukannya kita bakal dapat Banyak action RPG Dan juga Open War guys ya Yang berarti Kebutuhan gamers itu Dari semakin waktu Ke waktu itu Sudah berbeda-beda ya guys ya Jadi menurut kalian Gimana guys Apakah dengan perkembangan juga Game yang ada sekarang Apakah kalian bisa Mengikuti zaman guys ya Jadinya aku sebagai Pribadi sebagai RPGner Yang akan sama-sama Kita bermain Mengarungi lautan Youtube Dengan tema RPG guys ya Ini emang Mesti dilakukan Kenapa? Karena tutupan gamer Akan hausnya gamer itu Apalagi pertama game mobile itu Waktu ke waktu itu Selalu berubah guys ya Jadinya Sangat intense Yang ini Yang ini Jadi game-game casual itu Akan mulai pelan-pelan Kayaknya bakal diganti Yang benar-benar bisa Mengisi banyak waktu Apalagi kemarin Misalnya itu corona guys ya Disitu menandakan Kalau orang-orang itu Banyak sekali semuanya 99% orang di rumah Jadinya ini Mungkin ini Kebutuhan-kebutuhan gamer juga Sudah berubah Dari waktu ke waktu Apalagi kalau kalian misalnya Penggemar ini Atau PC entusias Atau gamers guys Yang suka main PC Atau konsol Yang bisa makan terwaktu ya Dan ini juga Ini battle nya liat Lumayan keren juga guys Tapi masih ini Masih gak tau ini Satu pelawan apa Satu pelawan atau enggak ya guys ya Jadi jangan lupa ini Nanti liat cek-cek linknya Di deskripsi temen-temen ya Kita juga punya link discord Buat kalian Biar kita bisa gabung Atau komunitas kita Main-main game gacha Dan lain-lain ya Oh ini ada kata-katanya guys 2024 coming soon ya guys ya Oh ini aku tadi Gak sempet perhatiin temen-temen Join discord Share sound google Ya guys ya Wah keren banget ya Keren-keren-keren Terus yang terakhir guys ya Yaitu Snowbrick Containment Zone Temen-temennya Jadinya ini Kita akan memasuki Wabak baru lagi Dengan waifu Shooter RPG Yaitu 5 hari lagi guys Bakal rilis temen-temennya Jadinya ini mereka udah ngasih Semua update teaser Dan trailer Dan segala macem Yang kita udah bahas semalam Temen-temennya Buat kalian yang ketinggalan Jangan takut Karena kita akan rangkumpan semua ya Seperti kalian liat ini Ada seperti ini guys Tapi aku gak usah nyalain ini Apa namanya Soundnya Karena keras sekali guys ya Jadinya mungkin Kuping kalian Mungkin agak sedikit Sedikit Gatal guys ya Kalau aku nyalain ini Nanti kalian bisa cek Nanti aku kasih ininya Linknya semua di deskripsi guys Jangan takut Kalau gak ada Nanti kalian komen Biar aku Mungkin lupa cantumin guys ya Nah ini guys Ini bandang sekali Ini karakter-karakternya Juga sangat-sangat Memanjakan mata Ya guys ya Jadinya Kalian bisa gacha juga Nanti aku yakin Dan Hebatnya guys Hebatnya game ini Nih liat Kalian setelah Menyelesaikan Chapter 5 12 Kalian bisa pilih 1 dari 5 waifu ini SSR Free Gratis ya Tapi jangan takut Nanti kita arahkan Misalnya ini kita buat guide Yang mana Yang paling worth it Untuk kalian gacha Tapi untuk sekarang Kita belum punya Ini guide-nya Kenapa? Karena kita harus tes-tes dulu Tapi hari pertama Atau gak hari kedua Kalian Aku yakin Kalian udah bisa Cek-cek channel Atau gak Nanti tanya-tanya aja Siapa yang mau ini Kita akan live streaming Reroll Untuk pertama kalinya Jadi kalian buat temen-temen Jangan lupa Join, Discord Dukung kita Dengan live stream video Kalian juga bisa donasi Lewat Saweria Semua linknya di deskripsi Join juga membership Hanya 5 ribu Kalian bisa Menikmati emoji-emoji Ya guys ya Eksklusif Nanti kalau misalnya Banyak viewers juga dari Snowbreak Kita akan buat juga emoji-nya dari Snowbreak Jadi jangan lupa ya guys ya Dukung kita dengan cara yang kalian bisa Kita sama-sama mengarungi lautan YouTube ini Dengan tema RPG Yang terakhir guys Yang mungkin kalian bisa selesaikan video ini Tanpa perlu menonton Ini dari aku pribadi Jadi kita ada channel ya guys ya Jadi namanya Nerd tapi React and Source Yang artinya aku akan buat video guys Soal-soal reaction game-game Trailer-trailer game Atau apapun itu Dengan alat seadanya dulu Jadinya nanti kalau semakin ini Kita dapat momentum Jadinya aku akan perbaiki Awal-awal ininya ya guys ya Alat-alatnya Biar semakin enak Di teman-teman mata Nah disini kita gak main game guys Tapi kalian bisa pastikan Kita bakal reaction-reaction Yang aku akan usahakan Upload video Setiap hari guys Jadi masih berhubungan juga sama game Tapi akan lebih ke reaction guys Jadi kalian bisa Kalau kalian suka nonton reaksin Misalnya gabut guys Kalian lagi makan Pengen Gak tau mau nonton apa guys Kalian bisa nonton kita reaksin disini Temen-temen ya Jadi jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe guys Linknya di deskripsi Kalian bisa lakukan sekarang juga Dan Terima kasih temen-temen Udah menonton guys ya Jadi seperti itulah Ini rangkuman apa Part 5 Sambahin Miss Sabtu Main dan Bas game Yang kita selalu lakukan Pada saat hari Sabtu Atau gak Malam Minggu guys ya Jadi aku mau kalian Untuk turut ikut serta guys Jadinya kita ramein Channel kita Ramein komunitas kita guys Biar sama-sama kita mengarungi Lautan Youtube Dengan tema RPG Aku Eterna sign out Sampai jumpa Di video berikutnya Bye 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 bye